Intro Bismillah kita sedang menuju Pak Ade Logik Yang menemukan Gibrant Di Pasukan Conghilap Di Subrek Biar kita bersemangat dalam upaya Memberikan Hal-hal yang positif buat pengacara Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Jadi Teman-teman semuanya Jadi sebelum Kejadiannya Gibrant Yang dialami Gibrant hampir seminggu hilang Pak Ade juga sudah mengalami Kejadian hilang Atau berada di alam lain selama Satu minggu pada tahun 1991 Jadi dia pernah tilem Tilem itu Ini bahasa Indonesia Pak Ade Jadi Pak Ade itu pernah dibawa Oleh negara alam lain Selama satu minggu Tahun berapa itu Pak Ade? Paneji Apa pengalaman Pak Ade ketika berada di Alam lain selama seminggu? Seminggu itu sesuguh Sesuguh Seuruh Bangsa Korsita ditarik SMS Dengan perawasan Perawasan di Lampetnya Nunggu runyalan busi Nunggu runyalan busi di Kotongan Busi pipa Ditaruh Ke istri Istri Golis Nunggu jing-jing Ablita dicurup Semangat pada ya Semangat Ditaruh Nunggu jing-jing Itu Perawasan Masa kali Ditaruh Sementara Nunggu Busi Kamu ke mana Oh Itu Sementara A Kamu ke Cilacar Pengparatan Tika Cilacar Pinting Menyambus Itu Digotongan Paralanyang Jangkot sekali Jangan 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 Itu Gagalang Itu Ditinggalan Disubuhan Bumbuhan Bangsa Apa Bangsa Jeruknya Sarai Bumbuhan Itu Itu Kejadiannya Kenapa Tiba-tiba Pak Ade Bisa Dibawa Kualam Itu Selama Seminggu Kejadian Nama Banyak Ngedang Rosan Meja Meja Sawung Di 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 Luhur Di Di Curug Curug Citi Oh Curug Citi Citi Perawasan Isteri Ngajak Salaman Karena Pandangan Emot Emot Terus Di Ayah Di Itu Terus Terus Emot Terus Terus Emot Emot Kemudian Pak Di Menuju Alam Lain Tetap Emot Gitu Nyamat Ya Ramah Abdi Sarang Aki Nyamat Aki Abdi Nyampak Nanggunya Lamar Di Kawah Kurukui Kawah Aspa Dait Segini Nah Wih Teh Kade Nyalak Kai Kau Masjid Bangun Masjid Taju Taju Tidak Pak Kona Nyalak Kais Nyalakan Aptinas Wih Tidak Tergur Manggu Kade Kade Padang Gak Kade Perasaan Pak Ade Selama Seminggu Hilang Itu Berapa Lama Perasaan Baru Berangkat Pagi Pagi Wih Jam Opatan Padahal Disini Sudah Seminggu Berarti Persis Apa Yang Dialami Oleh Gibran Pernah Dialami Oleh Pak Ade Tahun 91 Cuman Masalahnya Pada Waktu Itu Tidak Seheboh Sekarang Jadi Subhanallah Ini Subhanallah Untuk Memobatin Selama Hilang Ada 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 Sesuatu Yang Didapet Rahasia Rahasia Oke Iya Iya Ada Kelebihan Melihat Itu Kalau Misalkan Ini Sudah Satu Di Subhan Yang Meninggal Dua orang Ibu Dan Anak Kira-kira Belum Ketemu Yang Bisa Kelihatan Melalui Sekarang Jinkor Ketinggal Pembunuh Subhan Bakal Kapan Semata Secara Subhan Kadang Namun Dijujuti Witan Ketinggal Kurang Bismillah Orang Bantuan Subhan Yuk Berang Kolaborasi Sampai 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 Kita Akan Ke Subhan Insya Allah Itu Pak Adek Makan Nggak Nggak Makan Sampai Bung Bung Buahan Apa Saya Saya Anggur Buahan Bung Buahan Ayah Kumpul Sampai 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 Insya Allah Jadi Teman-teman Semuanya Jadi sebelum Kejadiannya Gibran Yang dialami Gibran Hampir seminggu hilang Pak Adek Sudah mengalami Kejadian hilang Atau berada Di alam lain Selama Satu minggu Pada tahun 1991 Anehnya Dikarenakan Memang pada Waktu itu Situasinya Berbeda Dengan Sekarang Dan Apa yang dialami Pak Adek itu Seperti berangkat Pagi Pulang Sore Dan tadi Sudah diceritakan Apa yang dialami Oleh Pak Adek Ketika Beliau Mengalami hal tersebut Dan Ketika Pak Adek datang Pulang Dari Dari Sana Warga sudah Sudah-sudah Sudah ngeranggul Pada nangis Karena dianggapnya Hilang Ternyata Pak Adek kembali Jadi Hal Yang berkaitan Tentang Kejadian ini Sekali lagi Bukan dialami Oleh Gibran saja Namun Juga dialami Oleh Pak Adek Yang Subhanallah Pak Adek sendiri Yang menemukan Saudara Gibran Jadi Ini keterkaitan Histori Dari perjalanan Spiritual Yang Makanya Tadi pesan Pak Adek Terhadap Gibran Perlu ada penjagaan Supaya tidak ada Hal-hal yang tidak Dihinkan Kira-kira gitu Ya Pak Adek ya Kira-kira gitu ya Pak Adek ya Kira-kira gitu ya Pak Adek ya Terima kasih Terima kasih.